Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus Selamat berjumpa kembali di channel ini Saya berharap dan selalu berdoa Semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan Saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kepada semua sahabat yang selalu setia Untuk meluangkan waktu Menonton video-video di channel ini Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini Dengan mengklik tombol subscribe Like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain Supaya teman-teman yang lain juga Boleh mendapatkan informasi seputar Iman kekristianan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Di kesempatan kali ini kembali lagi Kita akan bersama-sama menyaksikan Atau menyimak sebuah diskusi Atau debat yang sangat menarik untuk kita simak Karena di dalam diskusi tersebut Ada para apologet Kristen dan juga ada Ustadz Suma di dalamnya Dan kita akan melihat satu keunikan di dalam debat tersebut Dimana konon katanya Bukan konon katanya Tapi katanya Ternyata Ustadz Suma ini Dia sering memasuki room-room para apologet Kristen Dan ketika dia masuk di dalam room itu Dia mengatakan bahwa dia merupakan seorang yang ahli dalam kitab suci Atau Alkitab Ya ini sungguh lucu bagaimana seorang yang bukan beragama Kristen Dan juga seorang yang bukan yang percaya terhadap Alkitab Mengatakan bahwa dia adalah ahli Alkitab itu sendiri Maka dari itu hal ini membuat para apologet Kristen Akhirnya bukan menguji atau mencoba Tapi menentang setiap tanggapan atau pernyataan dari Ustadz Suma sendiri Yang mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli kitab Karena kita sendiri tahu bahwa Ustadz Suma sendiri dalam memahami Alkitab saja Itu ya saya rasa kurang ya Karena apa? Karena dia hanya mencobot ayat Mentafsirkan sesuai dengan gaya bahasanya sendiri Sesuka hatinya sendiri Dan kemudian dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristianan Maka dari itu tanpa berlama-lama Mari langsung saja kita simak Bagaimana keberlangsungan debat antara apologet Kristen Yang menentang Ustadz Suma Di dalam room diskusi atau debat Selamat menyaksikan Tuhan Yesus memberkati Silahkan Kak Berbicara Salam Pak Pastor Aduh Dipanggil Pastor aku Kaget Maaf maaf Bukan bukan Pastor Saya Awam awam Saya awam Iya gak apa-apa gak apa-apa Saya awam ya Bukan Pastor Silahkan lanjut Saya gak bertanya Pak Tapi cuman belajar aja Dengarkan aja Pak Oh mau belajar Saya katolik Pak Oh kamu katolik Oh iya iya Dari keuskupan mana bro BKST Mikael Tumba Jaya Pak Oh oke Dari Medan ya Keuskupan Medan ya Iya si Bolga Pak Oh keuskupan si Bolga Oke sorry Oke salam kenal bro Saya awam Saya bukan pastor Saya awam Saya dari keuskupan Agung Jakarta Salam kenal ya Iya Pak Aku DM apa Bapak Balas DM gue Bapak Bingin belajar Pak Oh iya Kak Aku gak nge Aduh aku gak hafal-hafal satu-satu bro Terima kasih ya Iya Pak Lalu cuman apa Pak Dengarkan belajar aja Pak Enggak ada Cuman dalam Kena aja Pak Apakan Mendengarkan Juga sambil belajar Pak Gitu Pak Oke baik Kalau begitu Aku ganti dulu ya bro Gak apa-apa Dibawa dulu kan ya Iya Pak Iya Pak Mendengarkan aja Pak Oke terima kasih Kak Anak Pak Jalang ya Tuhan Yesus berkati selalu ya Tetap teguh pada imanmu Oke Terima kasih Iya salam Sorry sorry Gak apa-apa teman-teman ya Oke kita lanjut ya Pak saling follow Kenapa ya Kok udah di atas tapi turun lagi Ini saya sudah naikkan loh Teman-teman Oke kita lanjut ya Oke Salam Kak saling follow Selamat malam Bu Sofi Ada Bu Sofi di bawah Sudah aku naikkan Kenapa Bu Sofi malah turun lagi Malam Selamat malam Saling follow Silahkan Kak Ada yang mau ditanyakan Atau mau disampaikan Eh jangan keluar aplikasi Kak Kalau keluar aplikasi Gak kadang-kadang suaranya Kak saling Bu Sofi ada di bawah Oh Iya ini akun alhayat Indonesia Ministry Bu Sofi bukan Iya betul Bu Sofi Naik Bu Sofi gak apa-apa Beliling patroli Bu Sofi Bu Sofi jangan masuk ya Bu Ini ruangan Wanes Bu Wanes akut ini Ini aku lagi dokterin semuanya Ini ada tempat neki aja Bu Sofi Kalau Bu Sofi mau Mau bicara di komal Saya buka komal Gak apa-apa Gimana bro Saling follow Silahkan Bro Ada yang mau ditanyakan Mana ini Bu Sofi Bentar-bentar Ke CK aja Bu Sofi Itu ada muslim Misalnya ribut Nanti Gimana bro Baru sembuh kan Akunya 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 Baru sembuh Kenapa emang Iya Kemarin Amruk Bu Sofi Amruk Dua kali Bu Apa tuh Aku baru bangun nih Rungkat-rungkat Itu rungkat dua Apa namanya Rungkat dua Akun Risiko Risiko Menggelar Diskusi Pasti rungkat Jangan takut Selamat datang Banyak aja Banyak aja Iya Salam Selanjutnya Oke Bro Kaisar Ada yang mau ditanyakan Nggak bro Silahkan Halo Selamat Selamat malam Disini 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 Saya ingin Bertanya Sesuai logika Dulu ya Saya dari Ini Dari Agama Islam Cuman saya Apa Nggak banyak Pengalaman Makanya saya Ingin bertanya Disini yang Saya tanyakan Menurut kalian Itu Yesus itu Siapa Mau pakai logika Tadi kamu bilangnya Pertanya pakai logika Kalau pakai logika Mau ditanyain dulu Yesus itu Menurut kalian siapa Tuhan dan Allah kami Yohanes 20-28 Terus saya Mau bertanya lagi Yang menciptakan Bumi dan Isinya itu Menurut kalian siapa Menurut kamu siapa Saya Ini bertanya Mas Ini Saya jawab Alah Bapak melalui firmanya Alah Bapak melalui firmanya Jawab Yang menciptakan adalah Alah Tritunggal Maha Kudus Pak Itu jelas Dalam Alkitab kita Bahwa Bapak Anak dan Roh Kudus Ketiganya berkarya Dalam Penciptaan Di dalam penebusan Untuk sustain All the universe Ketiganya Tidak bisa dipisahkan Bapak firman dan rohnya Semuanya menciptakan Alah itu Alah itu Yesus kan Buka Iya lah Alah kita itu Yodhevave Pak Dimana di dalam Yodhevave ini Ada tiga Tritunggal Maha Kudus itu Bapak firman dan rohnya Ketiganya satu Menurut kalian itu Tuhan ada berapa Tuhan di dalam Alkitab kita Cuman satu Pak Namanya Cuman satu Cuman satu Terus Yang ditanyakan lagi Gini Katanya Yesus itu Dilahirkan Yang bilang ditelorkan Siapa emangnya Yesus Nah ya makanya Sebelum Sebelum Katanya Betul-betul Betul-betul Bentar Katanya Tuhan itu Eh Tuhan Katanya Yesus itu Tuhan Nah Sebelum Sebelum Yesus itu dilahirkan Siapa yang jadi Tuhan Sebelum Yesus dilahirkan itu Maklum Pak Masih Belum banyak mengalami Selama dia tanya Baik-baik kita harus jawab Baik-baik juga teman-teman Nah sebelum Yesus itu dilahirkan Siapa yang jadi Tuhan Saya mau jawab Ya alat ditunggal Maha Kudus Saya jawab Ya seperti yang disampaikan Dutup Sofi tadi Ketika Penciptaan Berarti Alat ditunggal Maha Kudus Siapa yang berpuas Alat ditunggal Maha Kudus Yesus itu Eksistensi Atau permulaannya Atau keberadaannya Itu bukan pada waktu Kelahirannya Pak Di dalam Alkitab kami Di dalam Alkitab kami Yesus itulah yang menciptakan Dunia ini Dan segala isinya Bahkan menjadikan manusia Yesus berkata Sebelum Abraham jadi Aku sudah ada Yesus itu sudah ada Pada permulaan Dikatakan pada mulanya Firman itu bersama-sama Dengan Allah Yesus yang hakikatnya Firman itu Sudah ada Pak Bahkan Mika 5 ayat 2 itu Membuatan mengenai Raja Mesias Yang akan dilahirkan Di Bethlehem Mika 5 ayat 2 Berkata begini Hai engkau Bethlehem Sekali-kali engkau Bukanlah yang terkecil Di antara tanah Yehuda Sebab daripadamu Akan lahir Seorang yang akan Memerintah Israel Maksudnya Membuatan mengenai Kelahiran Mesias Yang dilahirkan di Bethlehem Yang permulaannya Sudah ada Sejak sebelum Waktu ada Sejak kekal Maka Yesus berkata Aku datang Dan keluar dari Allah Jadi Eksistensinya Permulaannya sebagai manusia Iya baru dimulai Di Bethlehem 2000 tahun yang lalu Tetapi sebagai firman Yang satu Di dalam diri Allah Dia kekal Sama seperti dalam Quranmu Pak Surah 4 ayat 171 Bahwa Isa itu adalah Kalimatullah Al-Qoha Ilah Maryam Dan Rohullah Bahkan sebelum Dia dilahirkan di bumi Sudah punya nama Namanya Isa Putra Maryam Katanya di dalam Quranmu Jadi Isa itu adalah Firman Allah Dan Roh Allah Di dalam imanmu sendiri Pertanyaan saya Firman Allah tadi Yang diturunkan di dalam Rahim Maryam Itu sudah ada belum Sebelum dia turun Di dalam Rahim Maryam Maaf sebelumnya Saya kurang Ini kurang Tahu banyak pengalahan Makanya Bukan 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 Maksudnya Bapak baca gak Di Quran surah 4 Surah Anissa Ayat 171 Dikatakan bahwa Isa itu Yang lahir tanpa ayah Biologis Itu disebut sebagai Kalimatullah Al-Qoha Ilah Maryam Dan Rohullah Isa itu adalah Firman Allah Yang diturunkan Di dalam Rahim Maryam Dan Roh Allah Pertanyaan saya Isa yang hakikatnya Sebagai firman Yang Allah Dan Rohullah Itu sudah ada belum Sebelum dia Diturunkan di dalam Rahim Maryam Pakai logika Pakai logika ya Di dalam Quran surah 4 Ayat 171 Dikatakan Isa itu Sudah punya nama Pak Sebelum dilahirkan Dan hakikatnya Isa adalah Kalimatnya Allah Atau firman Allah Jadi Isa itu Punya gelar Ya di hadis Anas bin Malik Halaman 72 Menurut Muhammad Isa itu Gelarnya adalah Firman Allah Dan Roh Allah Pertanyaan saya Isa yang hakikatnya Sebagai firmannya Allah dan Roh Allah Sudah ada belum Sebelum dia diturunkan Di dalam Rahim Maryam Sebagai manusia Jadi Saya kurang Kurang banyak Pengalaman gitu Soal itu Soalnya Maka Nanya gitu Jadi kesimpulannya gini Jadi sebelum Itu apa Yesus dilahirkan Berarti sudah Ditentukan dia Sebagai Tuhan Bukan-bukan Bukan ditentukan Dia sudah ada Sebagai firmannya Allah Yang adalah anak tunggalnya Jadi di dalam Quranmu juga Nanti Bapak cek ya Perkataan saya ya Bapak catat Quran Surah Anisa Ayat 171 Dikatakan Isa itu Yang lahirnya Gak ada Bapak biologisnya Itu permulaannya Bukan pada waktu Dia di dalam Rahim Maryam Kemudian dilahirkan Sebagai manusia Tetapi Isa itu Sudah ada sebagai Kalimatullah Daruh Allah Itu menurut Quran Anda Menurut Iman kami Yesus itu Permulaannya Bukan pada waktu Dia dilahirkan Sebagai manusia Itu permulaannya Ketika mengambil Kodrat manusia Makanya di dalam Alkitab kami Dikatakan Dia yang dalam Rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraannya Dengan Allah Itu sebagai Milik yang Harus dipertahankan Kan sang firman Itu mengosongkan Dirinya Mengambil rupa hamba Menjadi sama Dengan manusia Jadi dia itu Tidaklah Permulaannya itu Sebagai manusia Maka Yesus Takut turun dari sorga Mau nanya gini Kalau dalam Agama Islam itu Isa itu kan Sebagai nabi Yang mengajarkan Tentang kebenaran Dari Kitab-kitab Yang diturunkan Gitu ya Nah kalau Dari perspektif Itu Yesus itu Apa Diturunkan Mereka Apa ya Katanya dari Roh Allah Itu sebagai apa Gitu Yesus Jadi begini Kalau bapak itu Percaya firman Atau kalimatullah Itu turunnya Jadi kitab Orang Kristen itu Tidak percaya pak Firman itu Usulnya jadi kitab Quran Atau kitab Kitab Injil Orang Kristen itu Percaya firman itu Tidak pernah turun Jadi sebuah kitab Kitab itu Tulisan para nabi Dan para rasul Orang Kristen percaya Kalimatullah Atau firman Allah Itu nuzulnya Tidak jadi kitab Tapi jadi manusia Itu ada di dalam Aliyat alkitab kami Dan firman itu Telah menjadi manusia Berarti itu Turunnya jadi manusia Bukan dari Kitab gitu Betul Kalau bapak kan percaya Kalimatullah firman Allah Turunnya jadi kitab Betul gak Kalau di Islam Jadi pohon Luas suara Al-Qasos 30 Coba Firman Firmannya Allah Tidak jadi pohon Saya pakai Bentar ya Saya pakai logika pak Jadi ketika bapak percaya Firman Allah itu Nuzulnya jadi kitab Quran Quran ini dia punya Kodrat 2 pak Namanya kalam nafsi Dan kalam lafsi Itu kepercayaan bapak Jadi Quran ini punya Sifat kekal Sebagai kalam muluk Yang kodim sifatnya Tapi Quran ini juga Bersifat fana Bukunya itu tulisan Nah maka sama Seperti bapak percaya Quran ini punya 2 kodrat Kalam nafsi Dan kalam lafsi Orang kersen itu percaya Firman Allah yang turun Menjadi manusia Ini punya 2 kodrat Ilahi dan insani pak Namanya Kamil bil al-asud Dan kamil bil al-mahud Jadi Yesus itu punya 2 hakikat Allah dan manusia Sampai sini ngerti pak Berarti itu Yesus Antara Tuhan Dan manusia gitu Bukan bukan Yesus bukan antara Tuhan Dan manusia Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Dia menjadi Mengambil kodrat Ciptaannya Betul Karena pemulaan Atau hakikatnya Sejatinya dia bukan manusia Seperti bapak dan saya Dia pencipta kita pak Karena itu Yesus berkata begini pak Di dalam Alkitab Tapi Yesus diciptakan Seperti manusia kan No no Begini nih Di dalam Alkitab itu Yesus berkata Aku telah turun Dari sorga Kedalam dunia Supaya kamu mempunyai hidup Yesus berkata Aku dari atas Kamu dari bawah Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Jadi Yesus itu bukan berasal dari Seperti bapak dan saya pak Dari sperma Atau air manihina Seperti surat 32 Ayat 7 dan 8 Yesus itu Tidak pernah dilahirkan Kalau di dalam Quran Bapak kan Semua manusia Sesuai dengan surat asa jadah Ayat 7 dan 8 Kan lahir dari air manihina Betul gak Yesus tidak pernah dilahirkan Dari air manihina pak Dia itu adalah Firman Allah itu sendiri Yang sudah ada sejak kekal Bersama-sama dengan Allah Di dalam diri Allah itu sendiri Dia adalah Allah Dan Allah menciptakan segala sesuatu Melalui firmanya ini Dialah yang diutus Oleh bapak itu Di dalam dunia Untuk menepus kita manusia Gitu Bisa dimengerti pak Mesti ada yang bingung gitu Lah apa Yang mengetus Yesus itu Allah gitu Yang mengetus Yesus Iya Bapaknya sendiri pak Makanya Yesus Iya jadi Yesus itu berkata Bapaknya itu Termasuk Dibilang Tuhan juga gak Iya dong Ya Jadi begini Jadi bapak firman dan roh itu Ketikanya gak bisa dipisahkan pak Katanya Tuhan satu Tapi kok itu Ada bapak sama anak Saya tanya Bapak kalau pak Siapa yang namanya nih Kaisar Pak Kaisar itu satu apa Berapa pak Bapak kalau misalnya tubuh sama Roh anda dipisahkan Kalau mati Roh anda keluar dari tubuh anda Bapak itu satu apa dua Menurut bapak Kalau Kalau dalam Islam ya Kalau mati Rohnya ya Ya beda gitu Sudah ya gak ada Cuman tanya Ada gitu Itulah namanya Kesatuan yang ekat pak Tubuh jiwa dan roh itu Gak bisa dipisahkan Kalau dipisahkan Itu Yang tubuhnya siapa Yang rohnya siapa Loh gak begitu Itu analogi ekat Ala itu gak seperti Bapak dan saya Tapi saya cuma memberikan Satu jembatan analogi Ya Bahwa diri kita sendiri itu Adalah satu kesatuan Yang ekat pak Yang kan contohin ke saya tadi Katanya Iya Ya itu sama Sama saya Saya memberikan jembatan analogi Contoh nih Contoh nih yang bisa kita pahami aja nih Bapak jangan Membayangkan itu seperti apa Saya kasih ada contoh aja Bapak kan Mengatakan satu itu adalah Satu ketunggalan Enggak pak Satu itu adalah satu keesaan Makanya kita percaya kepada Allah yang Maha Esa Bukan Allah Maha Eka Ya sama seperti bapak itu Tauhid Ngerti ya Jadi Allah itu Maha Esa pak Bukan Maha Eka Ya Allah itu gak bisa dipisahkan Antara firman dan rohnya Ya Allah yang Esa itu Selalu sejak kekal Tersama-sama sang firman dan roh Makanya saya memberikan analogi Katanya tadi Allah itu Firmannya dalam bentuk Itu wujud manusia katanya Jadi itu wujudnya Yesus Betul Yang jadi perdomaan itu Buat apa Buat Agama Kristen gitu Yang buat perdomaan jalannya hidup Katanya Itu dari ayat-ayat ini Itu dapetnya dari mana Maksudnya gimana pak Itu kan Katanya kan ada kitab-kitabnya itu Iya namanya Alkitab Nah ya kata namanya Alkitab Itu Itu turunnya dari mana Alkitab kita gak pernah diturunkan Itu beda dengan Dibuat itu Konsep Konsep pemanam Bapak Ya Bahwa Allah itu menulis Quran Allah itu menulis Taurat Enggak pak Taurat itu yang menulis bukan Allah Yang menulis Musa Kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa Yang kita sebut dengan Rabinu Nah kalau Kalau Islam kan Itu turunnya Turunnya firman Allah Dalam bentuk kitab Nah kalau Kata Oke pak Kaisar Sekarang kitab yang turun Dari surga itu disimpan Dimana pak Lupa Waktu itu Pernah belajar Bukan Bukan Pernah belajar Katanya belum Apa Katanya itu turun Bukan langsung dari kitab gitu Tapi dalam Apa ya Lupa gue Melahul maafut Coba kiamat tangan nih dulu Itu kitabnya turunnya Dimana aku juga bingung Apa mendaratnya itu Salah mendarat ya pak Soalnya waktu Di dalam hadis bapak kan Waktu Adam dan Hawa juga Dikeluarkan dari surga Kan mendaratnya keliru itu Ada mendarat di Sri Lanka Hawa mendaratnya di Jeddah Mungkin Quran Bapak Waktu mendarat dari surga ke bumi Juga nyasar Nah itu beda ya Nah tidak Yang tanya Yang tadi lagi Artinya itu Kalau dalam Kristen Allah memfirmankan itu Allah memfirmankan itu Dalam bentuk manusia itu Nah terus yang jadi Perdoman Buat Kristen itu Bukan kalau memfirmankan Firman Firman Itu turun Muzul menjadi manusia Nah ya Jadi yang itu Alkitabnya Alkitab itu Kitab kesaksian Satu Yonah Satu Sampai Empat Jadi dalam Satu Yonah Satu Ayat Satu Sampai Empat Rasul-Rasul Yonah Yang melihat Yesus Itu berkata begini Apa yang kami lihat Dengan mata kami Apa yang kami dengar Dengan telinga kami Apa yang kami raba Dengan tangan kami Tentang Sang Firman Hidup Itulah yang kami tuliskan Kepadamu Ya supaya kamu mendapat Imanmu Percaya bahwa dia Mesias Anak Allah Dan untuk Imanmu itulah Kamu bisa beroleh hidup Yang kekal Jadi Alkitab itu Kesaksian para nabi Dan para rasul Bukan kitab yang Diturunkan oleh Allah Nah kalau Firman menjadi manusia Itu saksinya banyak Pak Ya Berarti 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 kalian Kalian percaya Kalau Tuhan itu Punya keturunan gitu Maksudnya Ya kan katanya Katanya Allah itu Bapak Terus Yesus itu anaknya Oh itu Gak brojol gitu Pak Gak brojol Kayak Bapak Brojolin Bapak 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 Makanya saya nanya Itu hanya bahasa Hanya bentuk kedekatan Kayak Bapak Sama anaknya Itu bentuk cintanya Seperti itu Pak Itu loh Jadi istilah anak Allah itu Bukan istilah biologis Pak Kalau di Quran Kan Allah gak bisa punya anak Karena gak punya istri Kalau ketika Ketika istilah Kan dia anak Allah itu Bukan berarti Allah istrinya siapa ya Kok punya anak Namanya Yesus Bukan begitu Pak Mikirnya Anak Allah itu Artinya dia keluar Dan datang dari Sumber yang satu itu Ya Sama seperti misalnya Anak sungai Anak tangga Anak kunci Nah anak sungai itu kan Bukan berarti Bapak sungai Kawin sama Ibu sungai Pak Anak sungai itu artinya Cabang daripada sungai itu Yang keluar Pertanyaan lagi Kenapa Kalian Kalian itu apa Menyembah ke Yesus kan Karena Melalui firman itu Pak Namun Pak Kenapa ya Kenapa Oh ini Mungkin gini Ini pertanyaan-pertanyaan Hasil dari Cepokan-cekokan Kan saya cuman Kan saya cuman nanya Masih maklum Masih maklum Gak ngerti gitu Iya Jadi begini Pak Jadi Firman itu kan Kecerdasan Ya Berarti pikiran Gitu ya Kemahkuasaan Dari firman itulah Bisa sampai kepada Bapak Kenapa gak langsung ke Saya kalau komunikasi sama Anda Anda proses dulu gak di otak Anda Baru Anda jawab saya Iya kan Enggak Kalau Kalau apa Enggak Terus emangnya kamu Kamu apa Kenapa gak langsung ke Bapaknya gitu Kok masih ke anaknya Gak bisa Gak bisa sampai kepada Bapak Kalau gak melalui sang anak Oh gak bisa Karena dia bapak ngantara Kalau Bapak Salawat Allahumma soni Allah Muhammad Boleh gak kata Muhammadnya dihilangin Enggak Bentar gitu Kalau Apa Kalau dari anak Gak bisa Gak bisa Yesus berkata begini Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Tidak seorang pun dapat sampai Kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dia adalah jembatan Sulam Yang dilihat Yaakub itu Pak Bapak mungkin gak tau ya Gak pernah Gak tau Jadi Manusia itu Pak Yang berdosa ini Kita itu Tidak bisa langsung Kepada Allah Bapak Kita itu harus Ditebus dulu Kita itu harus punya Mediator Yaitu anaknya sendiri Yang diutusnya Kedalam dunia Makanya Berkata kamu gak bisa Sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Gak bisa Berarti harus lewat Yesus Di sebaru Baru nyampe ke Bapaknya Yes Di luar Yesus Bapak tidak bisa mengenal Allah Bapak itu Di luar Yesus Bapak tidak bisa mengenal Siapa Allah yang sebenarnya itu Bapak hanya Tau Kira-kira Punya gambaran Denger-dengeran Oh ada Tuhan Namanya ini Si A, si B, si C Tapi Bapak tidak akan Pernah bisa mendengar Suara dia punya relasi Dengan Bapak Tanpa melalui anaknya Yaitu Yesus Kristus Gitu Pak Kalau di Islam itu Kayak ini loh Surah 4 T80 Mentati Muhammad Mentati Allah Jadi tanpa Anda Mentati Muhammad Mentati setiap sunahnya Kayak di dalam Hadisai Ibn Ibn No.17 Maka Anda gak Berdapatkan surga Jadi Anda gak boleh Membantah sunahnya Muhammad ini Kalau dari Islam gini Itu dari Islam bro Kamu kalau menangkan Sunahnya Muhammad Maka surga itu Harap Kalau dari perspektif Islam gini Muhammad itu cuman Ini Cuman pembawa kebenaran gitu Kayak Mengajarkan yang benar Nah kita hanya mengikuti Ajaran yang benar Bukan Bukan Melewati Kayak tadi Bukan melewati Muhammad Baru BK Allah gitu Jadi langsung ke Allah juga bisa Masa gak melalui Muhammad Anda boleh menentang sunahnya Muhammad Nah Sunahnya Muhammad itu cuman ini Cuman Satu kebenaran gitu Setelah Jalan Bersahadat tanpa Muhammad bisa gak Pak Bersahadat tanpa Muhammad bisa gak Pak Bisa Gak bisa lah Oh bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Nah tadi tanya Pak Bapak Gak usah ngitung-ngitung Muhammad juga gak apa-apa Langsung ke Allah Gimana Maksudnya Nabi Muhammad itu cuman memberi ini Memberi Kejalanan Apa Kayak Perjalanan yang benar gitu Bukan Bukan kerja lagi Bapak ini Minta maaf Bukan begitu Bukan Bukan begitu Muhammad itu cuman Berjalan Jadi Ya betul Mentaati Muhammad Mentaati Allah Meniru gitu Jadi kamu Kamu mempercayai Kamu menghambatkan diri kepada manusia Gitu Manusia biasa kan Muhammad kan dari milah 23 Tapi kalau saya akan gini Tapi kalau saya akan gini Kalau meminta apa gitu Memohon Kan langsung ke Allah Bukan melewati Muhammad dulu Oh iya masa Ke Allah Kalau yang bisa menghapus dosa Menurut surat 3 Ayat 135 Kan cuman oblo Tapi Muhammad mengacarkan Mencium batu hajar aswat Ya itu menghapus dosa Sehabis-habisnya Di dalam musnah Imam Ahmad 5364 Jadi yang mana yang konsisten Om lo yang menghapus dosa Atau mencium batu Menghapus dosa Tapi pengampunan lo Bukan hanya mencium Hajar aswat aja Kalau anda sholat kan Semua orang bisa sholat Tapi yang tauhid Itu adalah batu hajar aswat Itu kan cuman satu tuh batunya Sama seperti om lo Semangat malam Semangat malam Saya mau diskusi Dengan siapa Oh kemarin kabur Kipi sama saya Sama Malik Sopiatul diam Saya mau tanya Kepada saudara Kamu sama saya sini Di Wahyu 11 itu Ada orang yang disalib Sebelum Yesus Dan itu adalah Tuhan Kamu gak usah nyerang pribadi Kita diskusi agama Kenapa lari ke pribadi Kelihatan panik kali Langsung ke pribadi Kita diskusi Wahyu 11 Disitu ada Tuhan Yang disalib Oh iya iya Kita ganti-ganti ya Kita ganti-ganti ya Ganti-ganti ya Ganti-ganti ya Gak usah kaget Gak usah panik Saya masuk di Markas Di Wahyu 11 Kiamat Wahyu 11 Ada Tuhan yang disalib Lebih duluan daripada Yesus Itu siapa Jawab Jawab-jawab Ada Tuhan yang lebih dulu Disalib daripada Yesus Jawab Cuma diatur dulu Oke saya tenangkan dulu ya Saya tenangkan Coba di Rukiah dulu Joseph itu Ditenangkan dulu Di Rukiah Saya ikat semua jin-jin Yang mengerumuni Zuma di dalam Nama Tuhan Yesus Semua jin-jin yang mengikat Zuma In the name of Jesus I bind you Oke bentar Bentar ya teman-teman ya Ini biar kondusif Bang Zuma Bro Kiamat Saya mohon Teman-teman juga semuanya Biar kita mendapatkan ilmu Biar kita mendapatkan poin Bagaimana caranya menciptakan Suasana diskusi yang kondusif Ya saya akan berusaha Sebisa mungkin Berusaha sebisa mungkin Tapi saya tidak bisa menjanjikan Kalau misalkan sudah tidak mulai kondusif Maka teman-teman Ketika kita lagi berdiskusi Saya harap Baik dari Bang Zuma Bro Kiamat Bu Sofi Dan teman-teman lainnya pokoknya ya Kalau memang ada yang berbicara Diselesaikan dulu Atau nanti kalau misalkan Perlu timer Saya akan sediakan Tapi kalau memang Kira saya tidak perlu Saya harap Kita mempunyai etika Yang masing-masing Harus saling mengerti Satu sama lain Kalau ada yang berbicara Tolong jangan dipotong-potong Ya biar kondusif Karena yang mendengarkan Bukan internal kita Tetapi juga teman-teman Di bawah mendengarkan Supaya bisa mendapatkan ilmu Baik dari Islam Ataupun Kristen Tapi saya mohon Kiranya semoga Apapun itu Dapat berjalan dengan lancar Ya Oke Silahkan Kasih timer Kasih timer Saya dengan Sofiatul Saya mau Injilidia Nacis gue jadi muslim Nggak Nggak perlu jadi muslim Jadi pengikut Yesus aja pun Silahkan Anda kan belum jadi pengikut Yesus Nata kan dibaptis Dada Kita bahas Kita bahas tentang Al-Quran Surah Al-Baqarah Dan juga Wahyu 11 Udah yuk Biar dua arah Ayo-ayu Ayo Dua arah Dua arah Surah Al-Baqarah Dan juga Wahyu 11 Oke Gak usah panik dulu Kedek gitu Belum apa Apa yang panik Wahyu 11 Versus Surah Al-Baqarah Ayo Ayo Sofiatul Kamu debat sama saya Jangan bisa jawab apa-apa Ya udah kita buktikan Sekarang Oke 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 Sebanyak cerita Oke Gimana Bu Sofi Apakah bersedia Temer 2 menit 2 menit Baca aja Baca aja Apa yang mau Kamu tanyakan Baca aja Oke Oke Baik Wahyu 11 Disitu ada Tuhan Yang disalibkan Lebih dulu Daripada Yesus Ini siapa Buka 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 Satu Tuhan Buka 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 Tuhan Buka diskusinya jangan seperti ini jangan seperti ke kanak-kanakannya kita tunjukkan adab yang paling baik Bang Suma silahkan jadikan baginda Muhammad sebagai suri taulah dan broki amat silahkan jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai suri taulah dan juga ya kita berdiskusi dengan adab etika yang baik oke setuju ya coba diperiksa Sofiatul masih bernafas nggak dia ya sebentar Bang Suma iya iya jadi itu yang dimaksud udah kau diam eh diam kau diam kau diam diam-diam itu pecundang kibiriam homeng diam-diam sama saya nabimu tuh ngisak buruk aduh sorry 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 saya juga Kristen saya Katolik ya tapi yang saya inginkan ya kita jangan inilah bentar aja bentar bentar ya ini Ibu Sophie udah 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 back on track sabar ya temen-temen ya nggak nganggap nggak pantas nggak pantas gitu ya jangan-jangan seperti itu ya bro kiamat Bang Suma yang 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 natin duluan kan dia iya sudah kemudian kamu diam kalau nabimu tuh ngisak buruk ya coba-coba si hondre ini coba-coba ya enggak 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 oke oke gini-gini kan mulutnya kan iya iya udah mau ternyata berjumpa 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 Sumpah jangan gitu kalau kalau kita ayo Sofiatul Kristine silahkan Tuhan agama mana yang lebih dulu disalib daripada Tuhan kamu kasih bukti di sini tunjukkan kalau KTP namanya kristin ngapain enggak usah kupanik menuduh nama saya kristin terus kamu tunjukkan KTP kalau namamu Sofiatul bisa nggak kita mulutmu kamu bisa buktikan kalau namamu Sofiatul sama dengan taiknya sama nabimu mulai maki-maki anak Tuhan katanya anak Tuhan katanya enggak ngomong-ngomong gini lah di dalam Wahyu 11 yang lebih dulu disalib daripada Tuhanmu silahkan enggak kamu selama masih menyebut saya kristin saya sikap kamu semua ini alasan-alasan aja ini kadang enggak ada jawabannya terus siapa supiatul itu siapa loh saya Sofia Azhara kenapa mana coba lihat KTPnya coba lihat KTPmu dan kelari teman cuma gimana sih kata-teman bagus-bagus kita punya diskusinya itu dia bahas lain-lain bahas lain dia kan udah nggak usah nggak usah bahas itu oke Sofiatul 1 miliar Shofia Chul saya memang melekat maut untuk kau Sofiatul bahas Wahyu 11 saya yang keputi Quran Wahyu 11 hanya bisa maki-maki kan hanya bisa mengucapkan Wahyu 11 Tuhan siapa gini ya teman-teman ya sorry sorry Bu Sofi teman-teman semuanya tanpa mengurangi rasa hormat saya rasa ini kita sama-sama dewasa Bang Zuma saya minta tolong kalau memang silahkan panggil nama akun aja ya kami juga tidak ada yang memanggil nama aslinya Bang Zuma ketika nama aslinya Bang Zuma mungkin sudah simpang siur sudah tersebar ya karena itu menghormati mau itu nyata atau tidak nyata kami menghormati tetap manggil dengan nyama Bang Zuma ya dan saya kira juga dari pihak Bu Sofi Kakiamat ya jangan dibalas ya hujatan itu ya oke ini biar kita terarah kondusif ya karena saya disini juga sama saya mencari ilmu saya mendengarkan penjelasan dari Bu Sofi dan juga mendengarkan dari diskusi ya sorry saya rungkatkan saya turunkan semuanya karena saya rasa ini kita harus mengerti satu sama lain ya ya oke saya rasa kalau misalkan seperti itu saya akan naikkan kembali ya Bang Zuma Bu Sofi silahkan Hai Nusif ya ya saya aja berdua Oh berdua yang anda usah di naikkan dulu kamu sudah mengatakan nama saya minta maaf dulu minta maaf Christine dulu minta maaf Christine dulu Christine itu siapa saya tanya eh sebutan yang indah nggak saya tanya Christine itu siapa saya tidak pernah sebut namanya Christine kamu bisa ngomong Christine Oke Bu Sofi sebentar aku aja sebentar Bang Zuma kita sama-sama dewasa di sini saya tadi sudah bilang meskipun nama Bang Zuma saya enggak tahu ya itu asli apa enggak sudah simpang siur sudah tersebar saya nggak ikut-ikutan loh bahkan teman-teman juga nggak ada yang manggil nama itu ya tuh kan Bang Zuma kena report kan ini pelanggaran oleh Bang Zuma ini kan saya sudah bilang imbasnya bukan ke saya ya Bang Zuma itu kena report saya sudah bilang ya kita sama-sama dewasa ya nggak usah nama siapa-nama siapa Bu Sofi tapi kalau namanya bukan itu ya panggil aja ini alhayat atau Bu Sofi ya silahkan ya Bang Zuma saya minta kedewasanya ya Sorry ini jadinya Bang Zuma juga kena report saya juga takutnya nanti kena report yang dilibutkan juga saya dan saya juga nggak mau menuntut Bang Zuma untuk bertanggung jawab saya nggak merasa perlu gitu ya ini kena kena report ini Bang Zuma Oke ya silakan Bang Zuma dengan kedewasaan Bang Zuma nama Bu Sofi juga ya saya harap juga mohon bersabar ya Bu ya silahkan silahkan ya sudah saya panggil dia namanya siapa namamu siapa namamu siapa namamu siapa oke mana KTP yang boleh kulihat tuh langsung saya nggak bisa manggil kamu kalau itu bukan namamu ya sudah saya panggil apa yang bagus namanya kristin kok saya yang iya sudah saya panggil kamu apa yang menuju nama saya kristin kamu yang harus buktikan bahwa ya sudah ya sudah namamu siapa Oh ini gundul memang nih oke Alhayat Alhayat silahkan Alhayat bahas Surah Albaqarah dan Wahyu 11 biar seimbang kalau kamu bertanya baik-baik saya selalu coba Oke pertanyaan saya saya ulang saya disini Tuhannya siapa yang disalib lebih dulu daripada Yesus aduh nggak usah gitu sopiatur ga usah itu anggota eh nggak usah kayak gitu ayolah kita belajar kamu yang sudah mulai kok kamu mau tanya baik-baik tapi kamu sudah framing kan kenal-kenal report kan kenal report enggak saya nggak nurunkan demi apapun saya nggak menurunkan saya lagi ngetik loh saya lagi ngoyah ini Bu Sofi malam saya lagi ngoyah Bu Sofi sewa busuk aja saya jawab aja saya jawab aja diwayo 11 itu ya dikatakan secara rohani Sodom dan Gomorrah itu adalah bumi ini jadi kamu tuh harus tahu dulu ya ketika kamu membaca kitab Wahyu kamu harus baca dulu kitab Talat Musa selama kita masih ada di earthly di bumi ini ya itu adalah tanah Mesir ya gambaran daripada Mesir gambaran daripada dunia ini Sodom dan Gomorrah bicara Yerusalem yang ada di bumi ini belum Yerusalem baru ya jadi itu bukan bicara ada Tuhan yang yang disalipkan sudah dijelaskan secara rohani disebut Sodom dan Gomorrah jadi selama kita masih berkelana di bumi ini ini adalah sepsama seperti bangsa Israel itu dipadang pasir nanti kita belum sampai pada tanah-tanaan sorgawi yaitu Yerusalem sorgawi yang dijanjikan Tuhan ya sudah udah kamu jangan bebas yang lain yang lain diam saya dengan siapa namanya tadi alhayat alhayat ayo kita mulai kitab yang diberikan kepada udah 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 nggak usah nangis nggak usah nangis santai aja napa itu Tuhanmu kayak gitu eh Mariam Mariam setelah ngedan Tuhanmu gitu suaranya kamu kamu jangan gitu yang mana orang udah Maria Maria sejenak setelah dia ngedan setelah dia ngedan suara Tuhan kayak gitu Mari Mari kita lihat Wahyu 11 nomor 8 eko cuman kayak gitu misalnya hos hos kenapa keserupan lo ini kenapa keserupan itu itu gila karena Injil itu tidak pernah berupa kitab betul enggak teman-teman terus marco satu nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah Joseph eh tanya sopiatul marco satu nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah mana Injil Allah itu saya kasih kamu satu milyar buktikan mana Injil Allah mana Injil Allah yang diberitakan Yesus di Galilea mana eh nggak usah kau bahas kayak gitu nggak usah nggak usah saya tanya mana Injil Allah yang diberitakan Yesus diberikan ayo hei hei mana ini justru saya tanya ini justru saya tanya ini justru saya tanya ayo ayo eh 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 blognya kamu orang ini justru yang saya tanya markus satu bahwa masuk satu markus satu nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah mana Injil Allah itu tunjukkan saya loh Injil sendiri dua Yesus itu tiga empat lima enam tujuh delapan modal congol ya di belakang cuma modal congol eh nggak ada jawaban toh nernur Yesus di dalam markus satu nomor Aduh mohon maaf ya teman-teman ya saya buka rum bukan buka pasar jadi kalau teman-teman mau rame ya silahkan di pasar jangan di rum ya karena ya saya jujur ya eh tidak mau memperpanjang sebenarnya saya dari tadi nggak dapet tuh yang bertanya juga aneh ya bagaimana pertanyaannya itu belum apa ya belum terkasihkan dengan baik ya itu gimana sih maksudnya ya nggak ada ujungnya ini bingung saya bingung saya iya ya jadi gimana ya saya close aja kali ya bagaimana kalau mau diskusi jadi silahkan teman-teman cuman maksudnya yang yang ini jangan framing-framing ya teman-teman ya oke jangan framing-framing teman-teman ya Waduh teman-teman Aduh ya Bu Sofi sorry-sorry saya turunkan lagi saya naikkan lagi Hai sorry-sorry-sorry pake timer aja iya pake timer aja gimana iya kita jelaskan dulu apa itu arti Injil kiamat jelaskan dulu supaya pemerintah itu tahu ya Injil itu Injil bukanlah sebuah kitab ya Matius Markus Lukas Yohanes itu kitab memoir para rasul tentang kehidupan sang Injil ya makanya dikatakan Injil yaitu anaknya sendiri kabar baik anaknya menurut Rasul Matius Injil atau kabar baik anaknya menurut Rasul Markus ini juga sebuah kitab ya saya tanya pertanyaan saya kisah-kisah maku satu nomor 14 ini motong mulu gitulah kipriya orang jelasin dengarkan pertanyaannya baca dulu dalilnya kalau keimanapun dibaca dulu dalilnya dibaca dulu dalil satu nomor 14 sama nabimu ditanya ditanya apa jawab apa malah dipotong-potong inilah yang satu-satunya apa sesudah Yohannes sesudah Yohannes datang ke Galilea Yesus memberikan Injil Allah memberitakan Injil Allah nah saya tanya Injil Allahnya mana loh Injil itu memberitakan baca dong keruso keruso kamu bateruso keruso itu bahasa Yunani artinya memberitakan ya silahkan diberitakan oleh para nabinya kamu baca rumah satu ya Injil itu sudah diberitakan oleh para nabinya di dalam rumah satu itu belakangan ini Yesus yang kita bahas itu Injil yang kita bahas ini Yesus Injil bukan ajaran Kristen yang kita bahas saya kasih kamu satu miliar semua orang lalu Injil Allah yang dibahas Yesus itu apa yang diberitakan Yesus itu apa saya kasih yang diberitakan Yesus itu apa kamu tuh Injil Allah yang diberitakan ini dengarkan-dengarkan-dengarkan Oke pakai timer saya dengan siapa ya sama siapa kristin eh sorry supiatro ya berikan saya yang lain yang diam mana kitab Injil yang diberikan kepada Ishak ketika Ishak masih Nenen tunjukin sama saya kitabnya Al-Qur'an Oke saya jawab saya jawab saya jawab pakai Al-Qur'an surat dengarkan-dengarkan ya pakai timer boleh boleh-boleh siap-siap pegangannya eh sobat pegangan yang kuatnya ini kayak suara Tuhanmu ketika dia baru lahir loh hahaha bukan Tuhan kita itu kayak emang emang Tuhanmu enggak enggak suara bayi atau di daulimu Isa Yesus Yesus ketika keluar dari rahim emang suranya enggak suara bayi Tuhan suara langsung berorang berkumis ya kami lahirnya 1500 tahun setelah nama isamu Oh jadi pas dia lahir dia langsung berkumis gitu ya berkumis tolong yuk diskusi dengan baik yuk yuk diskusi dengan baik yuk yuk kita lebih pake emar emar si atur aja sih yang ada gunanya ini si ini tulangnya yang punya bodoh tak main pencium tayi imam didaikkan cuma perlu cuma kalau 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 sakai cuma cuma nggak jangan gitu dong jangan gitu udah udah ini rom saya yang naikannya saya udah udah jangan gitu ada sedikit gitu loh ini bisa nggak bisa diterpun kita beda agama masih satu kebangsaan gimana sih sama Islam begini sih gimana sih saya aja sama Bu Sofi beda gereja kok sama kiamat beda gereja enggak enggak begitu ah dari ini sama Islam sama bilang islam beragama manusia sama seperti Kristen dengan si itu sama-sama di tubuh Yahudi dan dan Islam itu kamu pakai usaha yang mau-maukau nggak punya ilmu dimana belajar dulu 10 tahun baru kita ngobrol oke oke kita atur dulu pakai timer mau berapa menit Bang Zuma Bu Sofi mau berapa menit itu kan sebuah kitab tapi Alkitab tidak pernah mengatakan demikian jadi kamu nggak bisa memaksakan pemahaman Kristen dengan Islam itu bahwa Injil adalah kitab yang berikan kepada Nabi Isa dan ditanya nanti baru kau diam lagi nabi Isa ketika Nabi Isa masih berusia 40 hari masih nenek saya bawa tema Wahyu 11 larinya ke Injil tapi itu suara Tuhanmu ya waktu bayi gitu ya sufiadu pernah bernama Isa Oh coba kamu cari lahir langsung dewasa berpunis Tuhanmu bisa ngomong-ngomongan yang menggunakan usaha orang-orang islam kamu siapa kamu siapa kamu siapa Kiki kau bukan Islam ngapain kemalu memang kita satu akidah oke aku ngerti GRO apa urusannya agama kita kan beda agama ngapain kau malu apa hubungannya lagi agama gue ngapain ngapain kau diam-diam diam 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 jam-diam diam 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 ini bukan waktumu silahkan host 22 menit saya dengan masyarakat beri mata ngatur-ngatur Kiki kamu turun di sini nggak ada syia versus Kristen lu saya yang berdebat Islam yang berdebat kan Syia udah udah kau ngomong-ngomong saja kau pakai masker pernah kau cari imam kau jadikan e-e-nya masker udah kau turun ya oke bak rumah saya ya saya dulu ya host ya iya sebelum saya dulu ya host sebelum mulai saya titik pesan boleh pesan boleh 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 ngapain coba host ngapain coba agama syia dinaikkan coba untuk apa saya mau tanya dulu ke host umat Islam saya kenapa nggak diterima kasih nggak bisa debat ini dia kan Kristen Islam Kristen Islam Kenapa setelah pasti kini dinaikkan dia dan siapa yang sopiyat lama kiamat gimana-mana masih bakal malu-malu ini islamnya hahaha udah 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 di sini nggak ada imam sini nggak ada imam Kiki nggak ada imam di sini apa-apa nih sini ini bukan umat Islam yang ada primata enggak enggak ada imam di sini sih kiki ini aja yang mengatakan Muhammad itu pedofil emang kurang orang aja bro Kiki padahal disiang nggak begitu hahaha 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 bukan dicatat berbunyi iya siang Kristen kan sama aja penyembah manusia udah turun-turun oke di amos-os didiamkan saya sih kiki ini sih kiki ini didiamkan aja dulu masukkan ke kandang Iya oke sopiyatul Anda siap siap-siap dua menit-dua menit ya oke baik apa bisa saya mulai host Oke iya siapa duluan yang mau berbicara berbicara dulu mau berbicara biar saya duluan Oke saya mulai ya sebentar biar saya biar saya kalau kamu tanya kamu harus dengarkan jawaban nggak boleh bantah kalau kamu debat bisa kamu mendebat jawaban saya saya habisi nabimu saya buka siapa moral nabimu di sini silah silahkan silahkan sopiyatul silahkan sopiyatul silahkan saya bisa mulai kalau saya jawab kamu bantah satu hari kamu bantah saya boleh mulai kamu bantah jawaban saya saya habisi nabimu Oke iya siap-siap Bu Sofi Oke Bang Zuma saya tidak pesan ya pesan saya tadi saya lupa oke oke siap Bu Sofi maupun Bang Zuma ya namanya Nur namanya Nur Alim dojo saya panggil namanya Iya nama saya Nur Alim Iya kenapa kamu kamu sakit dengan nama saya kenapa eh yang belum aja kamu berhenti jadi homerang kalau tahu nama saya enggak kan tetap aja ke homerang kan aku kayak nabimu homerang ini Oke saya mulai ya ya sebentar dulu saya titik pesan-pesan aja belum dari tadi kali ya makanya diturunkan aja ini orang-orang ini diturunkan aja saya aja sama Kristen Suri Sofi aku ada saya disini kamu kenapa panik diturunkan aja kan kita mau kita mau kondusifkan homerang ini diturunkan diinzum ini punya pikiran atau enggak jangan-jangan nggak punya gitu loh Oke 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 udah 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 nggak usah dibalas lagi udah 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 nggak bakal selesai diim dulu diim dulu ya teman-teman diim dulu diim dulu oke teman-teman ya khusus untuk Bang Zuma dan Bu Sofi saya rasa ya tadi betul ya kalau Bu Sofi lagi berbicara Bang Zuma jangan dibantah kalau Bang Zuma lagi berbicara Bu Sofi jangan dibantah ya karena masing-masing punya waktu diselesaikan dulu sampai selesai dua menit baru nanti kedua berpihak ya jadi gimana sistemnya dua menit untuk berargumentasi sampai berapa ronde nanti kan akan ada sesi untuk tanya jawab kira-kira untuk sesi tanya-jawab masing-masing ini selesai sampai kapan kita satu jam aja satu jam aja satu jam satu jam diberagi berapa sesi Bang Zuma atau Bu Sofi kesepakatan teman-teman berdua saya nggak mau ini ikut campur dua sesi aja dua sesi 30 menit 30 menit 30 menit di awal dipakai untuk apa bertanya-jawab atau gimana Bang Zuma Iya tanya-jawab Oke 30 menit yang terakhir dipakai buat untuk apa berargumentasi habis itu ditanggapi habis itu tanya-jawab bro Joseph mau kasih saran boleh bro Joseph silahkan jadi begini biasanya tuh tiga menit itu paparan lalu dua menit itu bantah lalu dua menit terakhir itu kesimpulan gitu aja simpel thank you thank you itu beli tadi aku bingung satu jam itu untuk apa Oke saya pangkas aja Bang Zuma 40 menit deh ya ya Oke ya bang Zuma ya Oke sip 20 menit pertama aduh kedua Oke ya saya pakai dua menit dulu untuk paparan ya buat Bang Zuma dan Bu Sofi paparan dulu silahkan saya mulai sekarang ya Bang Zuma silahkan berbicara Oke baik Bismillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat subuh jadi gini Alquranul karim datang sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai peringatan di dalam surah Al-Ma'idah diterangkan Bismillahirrahmanirrahim ya ahlal kitab kadeja akum rasuluna yubayyinulakum kathiram mimakuntum tukfuna minal kitab wa ya'afun an'kathir kadeja akum minallah nuru wa kitab umubin wahai ahli kitab yang diseru ini adalah ahli kitab yang bukan Kristen sungguh rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ahli kitab itu menyembunyikan kitab-kitab yang pernah datang kepada mereka sehingga orang-orang yang mengaku pengikutnya kemudian hanya menemukan salinan-salinan sehingga diterjemahkan ya yang orinya dari Tuhan itu disembunyikan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah yang dan kitab yang menjelaskan setelah proses belajar kita menemukan di dalam Bible ternyata betul Yesus itu pernah memberitakan Injil Allah Markus 1 nomor 14 sesudah Yohannes ditangkap datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah Injil Allah yang diberitakan Yesus ini sudah tidak ada yang ada Lukas Markus Matius susah Paulus Petrus dan seterusnya dan itu bukanlah ajaran yang Yesus ajarkan bukan kitab yang Yesus ajarkan bukan ketetapan-ketetapan yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel maka tugas daripada sopia tulis ini adalah membuktikan segala firman yang Yesus sampaikan berupa Injil Allah kepada Bani Israel silakan sudah saya jawabin Injil di dalam pandangan Kristen bukanlah sebuah kitab atau buku ya saya kasih 1 miliar kalau ada muslim tahu arti kata Injil ya kalau kamu tanya muslim apa itu Injil mereka berkata kita begini kitab yang dipilunkan kepada Nabi Issa ketika Nabi Issa masih bayi saya kasih 1 miliar kalau kamu ketemu kitabnya itu tunjukin sama saya kitab yang diberikan kepada Isa ketika Issa masih nenen sampai sekarang nggak ada kalau kamu mengatakan Quran itu kitab asli ya Quran zaman Muhammad tidak ada Quran zaman Usman nggak ada yang kalian miliki sekarang ada versi Imam Hav tahun 1924 ya yang di kanon ini Bang Zuma Bang Zuma di mute dulu ya oke oke saya pause dulu ya waktu saya sudah habis tadi beberapa detik yang kedua di dalam Roma satu dikatakan Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci ini bicara perjanjian lama jadi Injil itu bukan sebuah kitab nainkan kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias siapakah sang Injil itu 1 Y1 ayat 1-4 mengatakan dia adalah Yesus Kristus yaitu firman Allah ya yang diperanakan menurut Daud dikatakan Injil ya Injil Allah adalah Injil yang telah dijanjikannya dengan perantaran nabi-nabinya di dalam perjanjian lama yang tentang anaknya menurut daging akan diperanakan dari keturunan Daud jadi Yesus adalah kabar baik itu sendiri Matius Marcus Lukas Yohanes merupakan kitab memuara para rasul tentang kehidupan sang Injil ya jadi Injil bukanlah sebuah kitab yang diturunkan dari sorga teman-teman apalagi diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen itu dunia hayalan negeri dongeng ya tidak pernah yang namanya Injil di dalam benak orang Kristen adalah sebuah kitab melainkan ini adalah Injil kabar baik janji kedatangan Mesias menurut Matius Injil kabar baik kedatangan Mesias menurut Markus Injil kabar baik kedatangan Mesias menurut Lukas dan menurut Rasul Yohanes berarti ya oke waktu sudah selesai terima kasih Bang Zuma dan Bu Sofi atas paparannya kita akan lanjutkan kepada argumentasi A2 argumentasi saya rasa 3 menit ya kedua belah pihak setuju 3 menit atau kurang atau lebih oke oke 3 menit oke silahkan Bang Zuma waktu dan tempat saya persilakan oke sekali lagi saya katakan ya Al-Quran menjelaskan ada sebuah pengajaran yang disembunyikan bukti saudara Sofi Atul ini ternyata tidak mampu menguraikan itu menurut Kristen menurut Kristen saya tidak tanya menurut Kristen yang saya tanya Injil Allah yang diberitakan Nabi Allah ketika dia datang kepada Bani Israel itu yang ku tanya oke sedangkan di dalam urayan kitab Anda Yohanes 8.47 barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan karena kamu tidak berasal dari Allah di data nomor 26 banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar dan apa yang ku dengar daripadanya itulah yang ku katakan kepada dunia segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka segala firman berarti Yesus menerima firman dari Tuhan yang kemudian Yesus memberitakan dan ternyata pemberitaannya itu disebut Injil Allah Markus 1 nomor 14 ini yang Al-Quran sebutkan Injil Allah telah disembunyikan jangan justru saudara ini mengatakan Injil bagi kami adalah Yesus yaitu konsep doktrin ini sedang kita cari apa yang Al-Quran uraikan disembunyikan ternyata ada pemberitaan Injil Allah yang Yesus sampaikan yaitu segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya dia katakan dalam Yohanes 14.24 barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menurutkan firmanku barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menerima firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku melainkan dari Bapak yang mengutus aku jadi firman yang disebut Injil disini adalah kumpulan firman Tuhan yang Yesus sebut sebagai Injil Allah yang mana Yesus tidak berkata dari dirinya sendiri tapi adalah firman yang diterima yang disampaikan sementara kitab saudara yang kitab kanonik itu itu bukan dari mulut Yesus itu dari hasil catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan termasuk Markus 1 ini hasil penyelidikannya melahirkan sebuah informasi sesudah Yohanes ditangkap Yesus ke Galilea lalu memberitakan Injil Allah Injil Allah adalah barang siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku melainkan dari Tuhan yang mengutus aku mana segala firman itu mana 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 kalau Anda tidak bisa menunjukkan Al-Quran betul ahli kitab menyembunyikan Injil yang datang kepada mereka Kristen muncul belakangan makanya pakai Roma pakai Galatia Ephesus untuk apa? untuk mengklaim agamanya orang kitabnya orang demikian silahkan jadi inilah kesesatan Islam teman-teman Islam mengatakan Isa ini diberi kitab bernama Injil padahal Injil itu tidak pernah sebuah kitab dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabinya di dalam perjanjian lama bahkan Islam itu tidak ada yang tahu arti kata Injil sudah dikatakan Injil itu artinya kabar baik kenapa ada kabar baik? karena ada kabar buruk yaitu dengan jatuhnya manusia pertama Adam maka kita semua manusia jatuh ke dalam dosa dan dijual ke dalam kerajaan maut Injil yang pertama ada di kejadian 3 ayat 15 dimana Allah sendiri menjanjikan bahwa ada keturunan dari perempuan yang disebut Mesias yang akan meremukkan kuasa dosa dan maut kepala ular itu Injil tidak pernah kitabnya diberikan kepada Isa ketika Isa masih nenen itu dunia hayalan, dunia dongeng Injil itu sudah ada dari sejak zaman Adam kabar baik janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menebus kita dari kuasa dosa dan maut itu sudah ada dari sejak kitab kejadian sudah diberitakan oleh para nabinya tadi saya sudah katakan Roma 1 ayat 2 dikatakan Injil itu telah diberitakan oleh para nabi-nabinya di dalam kitab-kitab suci yaitu janji mengenai kedatangan Mesias yang akan menjadi penebus dosa kita yang menurut daging dibanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dibangkitkan dari antara orang mati saya kasih kamu 1 miliar kalau kamu bisa buktikan ada kitab yang diberikan Isa ketika Isa masih nenen kitabnya mana sampai sekarang saya tanya dan kalau kamu katakan Quran itu kitab yang asli sekarang saya tanya itu Quran yang katanya turun dari loful mahfuz dari langit ketujuh ke langit pertama itu dimana sekarang kitabnya mana kitabnya mana tunjukin sama saya kitab kalian yang turun dari sorda ke langit ketujuh pada zaman Muhammad itu loh katanya Muhammad menerima kitab Quran kitabnya Allah ini mana kitabnya iman Kristen Efesus 2 ayat 19-20 berkata begini iman Kristen itu dibangun diatas dasar kesaksian para rasul dan para nabi para nabi itu menulis nubuatan ada 8.362 nubuatan 350 diantaranya janji mengenai goel sang kapal baik saksi jenis ngerti ya jadi Injil itu bukanlah kitab tetapi sang firman itu sendiri yang nusul jadi manusia ya itu berkali-kali sudah kita katakan ya makanya saya gak pernah percaya itu Islam gombal gambul ada kitab kok turun kepada Isa ketika Isa masih nenen katanya di surah 5 Al-Maidah 110 Isa ini diajar menulis Taurat dan Injil di dalam kandungan jadi di kandungan itu Isa menulis Taurat itu bolpennya masuknya lewat mana saya tanya bolpennya masuknya lewat mana di surah 5 Al-Maidah 110 Isa kok bisa menulis kitab Hikmah Taurat dan Injil waktu masih dalam kandungan terus keluar-keluar umur usia 40 hari bisa bawa kitab namanya Injil itu apa gak seluruh Israel heboh ada bayi bawa kitab lahir apa bukan seluruh kenapa orang Israel menyalipkan Yesus kalau memang dia bawa kitab dari bayi mana itu kitabnya tunjukin sama saya Zuma kamu jawab saya tunjukin kitab Quran yang turun dari sorga dan tunjukin kitab Injil yang dibawa Isa waktu masih nenen jawab tunjukin sama saya eh terima kasih atas paparan kedua belah pihak saya rasa sekarang masuk kepada gimana masih ada dua argumentasi atau sudah masuk tanya jawab Bang Zuma Bu Sofi silahkan argumentasi dulu Bang semua yang disampaikan itu tidak berdata boleh ya kok tidak berdata saya sudah tunjukkan ya bahwa Injil itu bukanlah kitab di dalam ajaran para rasul nggak pernah ada kitab namanya Injil Injil itu adalah kabar baik saya tanya Yesus bukan rasulmu bukan nabi-nabi palsumu yang ditanya Injil Yesus Injil Allah yang ditanyakan ya nabimu yang nabi palsu yang luar di ceke giliran saya supiatul eh supiatul giliran saya giliran saya giliran saya giliran saya kamu kok bisa mengatakan saya saya nggak punya dasar sejak kapan ya bahwa itu saya membahas Injil Allah sejak Yesus memberitakan Injil Allah Injil mana yang Yesus beritakan kamu gak usah nangis dulu Yesus berkata apa waktu saya kabar baik apa dia mengutus bapak dalam diam diam dia diputus bapak ke dalam diam giliran saya host 3 menit host saya harap Bu Sofi dan Bang Zuma jangan atau minim ya jangan atau minim jadi kalau misalkan bikin bantahan lagi gak selesai-selesai tebak kusir ini langsung ketika dia mengatakan Injil saya jelaskan arti Injil di dalam pandangan kita orang kesehatan tidak pernah Injil itu sebuah kitab sebuah buku ya Matthius Marcus Lucas Yohannes itu disebut kitab Memoar giliran saya 3 menit itu tadi kamu udah ucapkan itu sopiatul udah diam giliran saya giliran saya sekarang itu bukan ajaran Yesus kitab-kitab itu tidak diberitakan oleh Yesus Yesus oke kamu harus tahu itu sejak kapan Yesus tidak mengenal kitabmu Yesus tidak mengenal kitabmu Yesus hanya mengenal Injil Allah kapan Yesus bawa buku Yesus tidak bawa buku tapi dia memberitakan firman Allah Injil Allah oke kabar baik tapi bukan kitab-kitabmu kan tapi bukan kitab-kitab bukan yang kita kanan dikitkan kitab-kitab itu kitab-kitab itu adalah kesaksian bahwa Injil atau kabar baik itu sudah datang kesaksian apa kesaksian apa Yesus mengatakan aku oke Bu Sofi Bang Zuma sebentar oke sekarang karena biar kita adil ya Bu Sofi tadi sudah tiga menit berbicara kita berikan kesempatan kepada Bang Zuma Bang Zuma tiga menit berbicara nanti Bu Sofi tiga menit berbicara namun sepantasnya mending Bang Zuma sekalian jawab aja sambil berargumen sambil jawab pertanyaan Bu Sofi yang tadi ya jawab pertanyaan saya gimana kitab-qur'an yang turun pada zaman Muhammad itu yang dia mengatakan ada kitab turun eh eh ini bukan bahas Quran Sofi Atul ini bahas Injil kau jangan nangis saya tak mulai nangis tunjukkan kitab mulai nangis dan kitab mulai nangis lari kamu gak usah gak usah oke saya punya dulu kedua belah pihak oke biar tentram ya saya selalu saya gak usah mulai nangis mulai nangis itu saya akan saya akan buka moral nabinya kalau dia mulai begitu ya musuhnya kenapa larinya ke Al-Qur'an kamu gak usah nangis kamu mengatakan tadi Quran merupakan kitab yang meluruskan Al-Qur'an saya tanya Al-Qur'an mengatakan ya ahlal kitab kadeja akumrah patahkan argumen Al-Qur'an ini Sofiathul Al-Qur'an yang mengatakan ini patahkan argumennya dia mengatakan ahli kitab menyembunyikan ayo 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 patahkan patahkan argumen asi Quran yang mengatakan Al-Qur'an datang menjelaskan bahwa ahli kitab menyembunyikan Injil patahkan argumen pasinya dengan kau tunjukkan Injil Allah mana 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 Injil Allah itu setelah apakah ahli kitab lebih hebat dari Allah sehingga kitabnya disembunyikan udah ahli kitab itu lebih hebat ahli kitab lebih hebat dari Tuhan dia mempunyai berarti Tuhan dibunuh karena ahli kitab bisa sembunyikan kitabnya Allah kan Tuhanmu kalah karena mampu dibunuh ahli kitab iya kan anda itu sedang bercerita bagaimana bos bagaimana bos bagaimana bos saya mau kondusip saya yang di Mio saya dengar argumentasi semuanya 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 berarti kamu punya aslinya tiga menit semuanya 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 mana-mana kitab Injil Isa itu mana saya tanya kitab yang justru ini yang saya tanya mana Injil yang datang kepada Yesus pernah percaya lucu datang kepada Yesus harus ada bukti dong siapa yang menyembunyikan tahun berapa kitabnya disembunyikan kamu buktikan Al-Quran mengatakan disembunyikan kok mau ditunjukkan kalau ditunjukkan berarti Al-Quran salah justru karena tidak bisa ditunjukkan Al-Quran benar Al-Quran bisa kasih bukti buktinya tidak ada Injil Allah sekarang ini mana Injil Allah mana Injil Allah yang beritakan mana Injil Allah mana Injil Allah yang Yesus beritakan berarti tidak ada Al-Quran tidak bisa membuktikan anak coba tidak bisa buktikan Al-Quran mengatakan ahli kitab ahli kita menyembunyikan Yesus diberitakan memberitakan Injil Allah ternyata Kristen Tidak mampu menunjukkan Injil Allah yang diberitakan Yesus berarti Al-Quran 5 kesimpulannya kayak begitu ayo sejak berbicara dari tadi ini nggak bisa saya tidak tanya arti Injil saya tertipkan aja kamu aja nggak tahu arti Injil kamu islam itu nggak tahu arti kata Injil itu apa Injil itu tidak nombor tertip waktu saya tiga menit enggak dikasih coba bang Zuma Bu Sofi tertip dulu bentar saya kan yang kasih waktunya sebentar dulu ya sebentar dulu sebentar aja ya satu menit saya berbicara ini bang Zuma dan Bu Sofi saya tengahin bang Zuma jangan memancing emosi Bu Sofi itu perempuan wanita lebih mudah untuk terpancing emosi daripada pria dan saya yakin bang Zuma lebih dewasa seharusnya tidak perlu berdiskusi dengan cara yang kekanak-kanakan Bu Sofi juga sama teman-teman juga sama teman-teman yang lain kita persilahkan dulu narasumber kita bang Zuma dan Bu Sofi ini kan yang memang mereka berdua jadi saya rasa teman-teman support dalam doa tidak perlu ikut bersuara karena nanti takutnya berbenturan dan juga tidak fair menurut saya karena bang Zuma disini kan cuman sendiri kalau kita lihat saya rasa fair aja gak apa-apa ya bang Zuma sekali lagi karena bang Zuma dan juga Bu Sofi kita harus sama-sama ketip bang Zuma jangan memancing emosi Bu Sofi saya minta tolong untuk tidak mudah terpancing kuatkan dalam doa di dalam nama Yesus ya Bu Sofi teman-teman juga sama ya saya sudah jawab ya bawa Injil itu adalah pribadi Yesus giliran saya Sofi atul giliran saya kamu jangan tantang giliran saya giliran saya tidak perlu giliran saya host gimana ini host saya semula yang telah kami dengar yang telah kami bagi saya ilmu itu enggak laku bagi saya Sofi atul saya udah makan itu tiap hari aku makan itu pemberi apa yang kamu jelasin itu saya nggak usah jual-jualan kayak gitu aku bagi saya nggak usah nggak usah itu salah sejarah giliran saya tiga menit lho saya sofi atul saya nanti kamu jawab nanti kamu jawab kita nggak ada yang bahas Quran disini nggak ada yang bahas Quran disini nggak ada yang panik dari Quran gimana yang cita palsu yang ajarannya masuk eh udah 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 oke oke bang Suma Sofi Quran lebih hebat ahli kitab daripada Allah sehingga temen-temen tau nggak kenapa dari tadi aku karena ketika aku berbicara suaraku kecil ketutup sama soundcard nya temen-temen dan juga memang kualitas ini takut handphone ku juga agak panas jadi temen-temen juga tolong hormati ya saya juga pakai headset juga suaranya beradu itu sakit di seling ya temen-temen mohon maaf ini Bang Zuma tidak ada limitasi dalam diskusi tidak ada limitasi dan saya harap juga limitasi tadi Bang Zuma itu tidak fair karena tidak disetujui oleh Bu Sofi dan tidak ada kesepakatan di awal jadi saya rasa limitasi tentang tidak membahas Al-Quran itu tidak terpengaruh maka salah-salah saja karena ini kan diskusi ada lintas agama pasti kalau Bang Zuma membahas tentang teologi Kristen maka Bu Sofi mau nggak mau juga membahas teologi Islam Bang Zuma membawa teologi Kristen berdasarkan Al-Qitab atau Injil maka Bu Sofi membahas teologi Islam dengan dalil Al-Quran itu fair tidak ada limitasi dari Allah Hoss Al-Ma'idah ayat 15 yang kebawa itu Al-Quran yang menjelaskan bahwa Injil Allah itu ada ini Al-Quran mengatakan Injil itu disembunyikan Markus 1 14 Yesus memberitakan Injil Allah saya tanya untuk membenarkan Al-Quran ini pembenaran Al-Quran ini mana buktikan kalau Sofiya tuh mampu menunjukkan Injil Allah berarti Al-Quran salah mau bertanya soal pembenaran Al-Quran bukannya menurut Bang Suma dan teman-teman Al-Quran itu udah benar ya ngapain harus ditanya pembenaran sebentar-sebentar saya jawab dulu menulai surat Al-Ma'idah tadi yang dia bawa ya surat Al-Ma'idah yang dia bawa ya itu bukan mengenai masalah Injil melainkan mengenai masalah persinahan ya kita buka lagi tadi surat 5 ayat berapa tadi kamu bilang seratus surat 5 ayat berapa tadi seratus berapa nomor ayat ayat 15 persinahan dasar otak cabul nomor 15 itu mana ada bahas kita lihat asbabul nuzul asbabul nuzul kita lihat surat 5 ayat coba 10 ya 110 al-Ma'idah ayat 15 kita lihat ya apakah benar ini tuduhan mengenai ahli kitab menyembunyikan kitab matius marcus johannes atau kitab kita lihat surat 5 ayat 15 kita lihat kita buka asbab al-Nuzul gimana aku tunjukin itu mengenai hukum rajam jadi ada orang yang berzina terus dia tanya kepada Muhammad menurut kamu ketika orang berzina ini dihukumnya apa lalu Muhammad tanya kepada ahli kitab di dalam kitab taurat itu apa hukumannya kalau hukuman rajam ternyata mereka menutup bagian dari dari kitab taurat yang menyatakan itu katanya dihukum rajam ya maka Muhammad menuduh oh kamu telah menutupi menyembunyikan itu tapi ini bukan menyembunyikan kitab Injil coba kita lihat asbab al-Nuzul kamu buka kitab surah 5 ayat 15 kita gak bodoh tunjukkan saya tahu tapi ini berbicara mengenai peringatan kepada orang yang telah melalaikan hukum Tuhan nah coba coba bawa bawa Yesus atau raksam menyembunyikan Injil Allah dari surat 5 ayat 15 itu adalah keliru kamu gak baca asbab al-Nuzul coba kita lihat surah 5 ayat 15 saya paham asbab al-Nuzulnya itu berbicara mengenai hukum tapi hukum ini diceritakan tentang ahli kitab hukum-hukum Tuhan yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kemudian diantaranya adalah Injil dia udah malu dia udah berbohong apa malunya kenapa malu kenapa ini mengenai hukum-hukum yang datang kepada ahli kitab yang disembunyikan kita ada kaitannya dengan Injil Allah ada kaitannya dengan Taurah ada kaitannya dengan Zabur stop bongkar mulut lancangmu itu yang bohong bongkar bulut gimana bacakan bongkar mulutnya surat 5 ayat 15 ini tentang kiamat bacakan asbab al-Nuzul surat 5 ayat 15 oke oke ya saya bacakan dari atasnya nanti kamu tunjukkan hukum-hukum itu ya hukum itu yang ada di dalam Injil Tuhan itu tolong tunjukkan silahkan nangis apa nangis nangis apa nangis buktinya buktinya peringatan yang datang kepada ahli kitab tentang mereka menelekan hukum-hukum Allah itu mana dia malu dia malu itu kemalu malu malu gimana malu gimana kebongkar itu kebongkar gimana apanya yang kebongkar silahkan 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 anda bacakan silahkan anda bacakan silahkan 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 mengenai Alkitab menyembunyikan Injil Allah kita lihat silahkan ya ya oke saya bacakan ya dari iklimah bahwasnya ya berkata sesungguhnya Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang Yahudi menanyakan tentang hukum rajang kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka siapa dari kalian yang paling pandai mereka pun menunjukkan Ibnu Surya lalu Rasulullah menyumpahinya dengan zat yang menurunkan Taurat kepada Musa dan zat yang mengalkat gunung Tursina serta dengan perjanjian-perjanjian yang ditetapkan atas mereka sampai ia gemetar lalu ia pun berkata sesungguhnya kepada ketika banyak orang yang dibunuh karena melakukan zina akhirnya kami hanya menghukum pelakunya dengan cambuk seratus kali dan kepalanya digunduri akhirnya orang Yahudi yang melakukan zina itu pun dirajam lalu Allah menurunkan firmannya hai ahli kitab sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan kepadamu banyak dari isi alkitab yang telah kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan dengan kitab itu Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti doanya ke jalan keselamatan dan dengan cahaya yang menerang dengan zizinya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus ya tentang rukum rajam dan zina tentang rukum rukum rajam itu hanya bagian satu bagian ayatnya mengatakan apa apa esensinya apa menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan hei 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 isi kitab isi kitab kitab-kitab aja apa aja yang dalam islam yang diberitakan kepada orang yahudi diantaranya adalah injil diantaranya adalah injil isi kitab bagian daripada isi kitab yang disembunyikan itu salah satunya tentang rukum rajam dengarkan ayatnya itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan waktu saya mana 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 waktu saya kembalikan 3 menit yang lain suruh diam ayat 15 yang mengatakan waktunya saya kristin ini waktu saya kristin waktu saya tentang hukum rajam kristin kristin supiatul supiatul malu disebut kristin kan lucu dengarkan dengarkan di malu disebut kristin nih padahal kristin itu adalah Kristen saya temer-temer waktu saya tiga menit saya bukan kristin saya ludai nabibu saya minta anda jangan zolim anda adalah orang baik suruh diam sih dia meludai namanya sendiri orang lain anda menyebut saya kalau saya jangan disolimi ya tiga menit waktu saya tadi dia sudah ambil kamu memakai nama kristin yang saya tidak kenal siapa itu kristin bahkan sepupu saya jangan berbicara nggak apa-apa karena saya harus disini kamu sudah kurang ajar berkali-kali oke Anda bilang saya jangan menzolimi orang Anda juga menzolimi orang namanya Bang Zuma memanggil orang yang bukan memang namanya kan tadi saya sudah kasih contoh ketika nama Bang Zuma sudah sudah dikasih tahu di apalagi itu masalah kecil hos nggak usah dibesarin hos ya gimana sih nggak ada memang pengikut Muhammad waktu saya tiga menit eh pengikut Muhammad kamu tuh belajar ada dan nabimu nggak berhadap adab ke itu ketika waktu saya tiga menit justru diambil alih yang sama kalian saya menunggu sampai kurang lebih 10 menit itu ada bilang nama saya bukan kristin waktu saya kok malah buka kamera bahasa Al-Maidah nomor 15 ayat 15 mana adabnya katanya diskusi aja dia tuh bukan siapa ditetipkan aja hos konsen siapa tapi nggak mampu kalian lawan sini dia tuh nggak bisa dilawan tapi nggak bisa dilawan tapi nggak bisa dilawan itu begini pun nipu uang kong jemaat itu ditipu sama orang nggak usah dianggap sikat aja udah bonus kalian kiamat kalau kamu sanggup coba kalian mayoritas loh kamu itu minoritas islam itu minoritas nggak ngasih kenapa pasien obat kuat kita disini mayoritas Oke saya mulai lah semula ya tiga menit ya hos ya boleh-boleh-boleh oke oke kamu diam kristin diam diam Alquran menjelaskan yang ahlal kita dikadejah aku merata kamu minta maaf ya kan udah dibilang Bang Zuma Bu Sofi gampang terpancing Bang Zuma diam eh kau tahu tidak host kau tahu tidak host Yesus itu bukan namanya Nabi Isa waktu nabi datang kepada Bani Israel itu bukan tidak beres ini itu aja kok repot anak Maria itu namanya bukannya sesuatu dia panjang penghati-penghati kumpulan gitu loh kok malah itu minum semua sih ini bukan sayang turunin ya kamu sudah offline keterangannya nggak tahu saya kripor kayaknya dia ini loh teman-teman gimana Bang Kiki gila silahkan bahwa kalau misalkan begitu nggak selesai-selesai diskusinya jadinya kominim terus padahal fokus aja kembakasan gitu dijaga adabnya kok kayak baru berdebat semuanya Oke iya betul udah tahu Bu Sofi itu terpancing loh tuh penganggil nama lagi itu tadi ya kan jadi Bu Sofi ngomong lagi kan dibilang Mestinya begini sih Tadi kan debatnya itu menuduh ceritanya menuduh kekristian kalian itu telah menyembunyikan kitab lo mestinya anda buktikan dulu mana yang menyatakan disembunyikan kayak saya yang saya kalau debat ya saya tunjukkan data ini loh nabimu menyul-nyuli wanita gitu ngajak wanita semua menyerahkan selangkangannya itu saya tunjukkan bukan asal klaim Nah kalau mau bikin nanti mana menurut Al-Quran bahwasanya karena Alkitab itu terjaga akan bisa tunjukkan surah lima ayat 48 misalkan ya banyaknya yang mendalilkan harusnya menunjukkan bukti itu kan namanya asumsi itu enggak berpengas orang kalau cuman kayak gitu Iya kalau nanti saya kasih bukti bahwasanya Al-Quran diubah-ubah gimana dia enggak pernah nih bahas kitabnya sendiri tapi benar-benar bahagia satu-bahagia yang berdarah-darah gitu loh kita kita tunjukkan data-datanya jadi jangan cuman modal asumsi kalau modal asumsi udah ini karena Injil itu 66.000 26.000 manuskripnya nggak main-main nah Quranmu bisa nggak pakai standar seperti ini dengan standar filologi yang sama orang ilmuwan Islam mengatakan nggak bisa kok mau maksain apa semuanya turun ini ada Bang Ali coba disikatnya nih Bang Ali oke oke bentar bentar-bentar sorry sorry Bang Suma kalau mau naik lagi tadi kayaknya di report ya ya bentar-bentar ya Bang Suma Bang Suma di report ya nggak ada lagi kulihat disini ya ya kok nggak turunin ya temen-temen ya Oke silahkan Bok Bias ya tadi berbicara-bicara baik-baik jadi gini seandainya diskusinya tadi bagus itu sudah benar tadi ditunjukkan asma bunuzulnya oleh Ki Ahmad dan juga Ibu Sofiatul ya atau Al-Hayat Indonesia ya jadi seharusnya ketika ditunjukkan asma bunuzulnya tadi sudah jelaskan makanya tadi saya katakan saya mohon maaf kepada saudaraku saudaraku Kiki dan juga saudaraku yang beragama Islam kenapa saya terpancing mengatakan kalau begitu kalau ahli kitab menyembunyikan Alkitab kemudian sampai sekarang ini Zuma mempertanyakan berarti hebat banget ahli kitab dong daripada Allah itu bukan 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 tanpa apa-apa kenapa saya ngomong begitu karena pernyataan Bang Zuma tadi mendalilkan bahwa sampai sekarang ahli kitab menyembunyikan kitab Allah nah berarti siapa yang hebat dong kan ini logika loh coba kita berlogika siapa yang hebat ahli kitab kan nah kemudian saya konfirmasi juga saya mengatakan kalau memang disembunyikan tolong dong kasih bukti sejak kapan dimana ada nggak peninggalannya misalnya ada nggak misalnya potongan-potongannya ditemukan setelah ada penelitian arkeologi atau apa gitu ini kan hanya mendalilkan sesuatu sehingga kita bisa berpikiran logika sederhana oh berarti yang hebat itu ahli kitab bisa menyembunyikan selama berabad-abad dan sekarang Zuma bertanya nah lebih bijaksana tadi ketika saudara al-hayat saudari al-hayat dan juga saudara kiamat menunjukkan asbabunnya ini asbabun-nudulnya ini yang dikatakan itu ternyata hukum rajam dan tadi kalau seandainya diskusi dengan saya saya misalnya tunjukkan di dalam Injil Yohanes bagaimana penerapan hukum rajam di dalam ajaran Yesus tetapi kan tidak konfirmasi setelah ditunjukkan asbabun-nudulnya eh malah Bang Zuma berusaha menolak apa yang jelas-jelas sudah ada disitu yang ditanyakan oleh Baginda adalah tentang hukum rajam bukan menduduh bukan menyembunyikan kita maksudnya ketika dia ditutupi pakai tangan gitu loh betul tangan terus kata Baginda coba buka tanganmu katanya nah itulah maksudnya disembunyikan tapi itu bukanlah tuduhan yang dikatakan Zuma bahwa orang Kristen menyembunyikan Injil yang diberikan kepada Isha loh itu ngaco ya begitu terlalu terlalu simpon ini ada komen baru ini ada komen baru ayo ayo sama saya tentang kita yang palsu saya serta ada tema-tema kitab mana yang palsu ayo ayo kitab mana yang palsu gimana Ali atau panggil di beli juga kesini biar kalian berdua nanti sama saya oke oke sebentar oke kita sapa dulu ya Bang Ali shalom selamat pagi Bang Ali silahkan berbicara Bang Ali ya silahkan Bang Ali nggak kedengeran suaranya Bang Ali sudah dibuka itu menyatunya nggak tahu gimana sih halo selamat pagi Bang Ali silahkan Bang Ali bersuara halo gimana ada suara noise gitu loh temen-temen kayak sepi gitu apa Bang Ali udah tidur ya apa gimana ini kurang bagus handsetnya kali mungkin pakai handset dan handsetnya tidak bagus mau mentalnya aja mental minoritas padahal mayoritas Bang Ali saya turunkan dulu kali ya nanti kalau sudah setel sudah bisa saya naikkan lagi Bang Ali ya kita lanjutnya saya sebentar lagi ya sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita bersama-sama telah menyimak serta menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Suma dan kita bisa melihat bagaimana setiap tangkapan atau pernyataan dari Ustadz Suma yang mengatakan bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab disitu ditentang oleh para apologet Kristen karena apa karena pemahaman akan Alkitab oleh Ustadz Suma sendiri sangat dibawa rata-rata dalam artian bahwa dia hanya mengklaim bahwa dia menguasai Alkitab tapi dia tidak mengerti isi Alkitab yang sebenarnya karena apa? karena Ustadz Suma dan juga bersama teman-teman yang lain mereka hanya kebanyakan mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya melainkan mereka hanya mencari kesalahan di dalamnya dan kemudian mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristianan dan lucunya kalau kita melihat bahwa ketika mereka menggunakan ayat untuk menyerang iman kekristianan mereka hanya menggunakan satu ayat tidak membacakan keseluruhan pasal atau teks tersebut karena kalau mereka membaca keseluruhan pasal itu yang berkaitan dengan ayat yang mereka gunakan untuk menyerang iman kekristianan pasti akan jauh berbeda dengan maksud yang dipikirkan atau yang dinyatakan oleh Ustadz Suma bersama dengan teman-temannya yang sering mengutip-ngutip ayat Alkitab yang menjadikan ayat Alkitab untuk menyerang iman kekristianan seperti itu maka dari itu hal ini ditentang oleh para apologet Kristen karena apa? karena Ustadz Suma sendiri tidak memahami dan mengerti bahkan mengimani Alkitab yang diyakini orang Kristen seperti itu dan ya kita melihat bagaimana dengan secara luar biasa para apologet Kristen mereka sangat diperkati dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan bahkan mengungkapkan suatu kebenaran yang selama ini disalahpahami bahkan juga diusik-usik oleh para polimikus seperti itu ya Ustadz Suma dan teman-teman yang lain dan hal ini yang membuat pada akhirnya ketika kebenaran itu dibukakan hal itu menjadikan para polimikus terbukus Ustadz Suma dia menjadi kepanasan dengan hal itu seperti itu bahkan kita melihat ketika dia sedang merasa terpojok Ustadz Suma selalu mengeluarkan jurusnya seperti membesar-besarkan suara menyerang pribadi dan lain hal yang seharusnya itu tidak ada di dalam diskusi atau debat karena tujuan diskusi atau debat tersebut supaya kita sama-sama saling diberkati dan juga orang lain yang menonton boleh mendapatkan suatu edukasi yang baik dari debat atau diskusi tersebut akan tetapi ya beginilah memang cara Ustadz Suma mau menyerang iman ke Kristen tapi kita terus berdoa supaya Ustadz Suma ini juga boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyatakan kebenaran menyatakan apa yang salah dan menyatakan injil kerajaan Allah kepada semua orang terima kasih sekian video dari saya di hari ini sampai berjumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua